Terus saja kita mendapat arahan di rapat interen untuk menyiapkan event-event olahraga tingkat dunia atau internasional untuk tahun 2025. Dan arahannya adalah mendatangkan event olahraga berkualitas dalam lingkai sports tourism. Salah satu yang dibicarakan adalah mekanisme pendanaannya yang nanti akan diupayakan sebagian bisa didanai melalui Indonesia Quality Tourism Fund dan sebagian lagi akan menggunakan RAPBN 2025. Beberapa event yang diusulkan adalah World Server League, MotoGP, MXGP, juga ada F1 Powerboat, Aquabike, ada UFC, dan beberapa event kompetisi internasional lainnya. Seperti gymnastik atau event senam sedunia, kompetisi senam sedunia yang akan diadakan di Jakarta dan di beberapa kota. Yang menarik juga ada World Server League yang akan diajukan di tujuh titik. Karena Indonesia dikenal memiliki keindahan pantai dengan ombak kiri dan ombak kanan yang terbaik di dunia. Jadi nanti akan disebar di tujuh lokasi yang tentunya nanti akan diusatkan di beberapa era untuk menjadi sebuah festival. Kami juga mengusulkan MotoGP dan MXGP ini membuat NTP sebagai bukan hanya Mandalika sebagai destinasi super prioritas, tapi juga mengusatkan kepada olahraga otomotif tingkat dunia. Itu yang tadi diputuskan di rapat ini. Tadi di total kebutuhan biayanya itu mencapai angka antara 500 miliar sampai 1 triliun. Nah ini yang nanti akan diseleksi dan akan dihitung kembali termasuk biaya operasionalnya dan biaya hosting fee-nya yang akan dipisah. Sehingga nanti tidak akan memberatkan anggaran di tahun depan. Seperti kita ketahui ruang fiskal kita terbatas dan sedang diupayakan untuk lebih fleksibel. Ruang fiskal kita di 2025 untuk menghadapi banyak tantangan-tantangan ekonomi. Oleh karena itu event-event internasional ini betul menggerakkan ekonomi, tapi harus dipastikan penyelenggarannya se-efisien mungkin dan se-efektif mungkin. Potensi ekonominya dari yang kita dapatkan mengacu kepada pengalaman MotoGP ini dibandingkan besar dunia ini dampaknya itu multiplier effect-nya sangat besar. Seperti untuk MotoGP Mandalika ini dampaknya bisa mencapai angka 500 miliar lebih dan juga capaian-capaian yang kita dapat dari kegiatan-kegiatan olahraga. Tapi juga karena ini tourism fund ini bukan semuanya pariwisata berbasis olahraga, tapi juga ada yang hiburan yang berkaitan dengan mais seperti World Water Forum dan beberapa kegiatan yang diharapkan mendorong lebih banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Belum ada perintah per hari ini, jadi teman-teman sabar saja. Saya menjalankan tugas dan seperti kita ketahui, pimpinan partai politik sedang mencari formulanya dan kita tunggu saja, sabar saja. Ya, eventnya harus bisa menggerakkan ekonomi, event yang mendatangkan wisatawan banyak, dan event yang membentuk suatu nation branding atau identitas Indonesia sebagai destinasi wisata unggulah. F1 Power Boat, MotoGP, MXGP, World Server League, UFC, dan lain sebagainya. Itu yang sudah diusulkan dari kategori olahraga. Juga ada kategori hiburan seperti musik, festival film, festival budaya, festival ekonomi kreatif, atau festival yang berkaitan dengan mendatangkan wisatawan mancanegara yang berdampak ekonomi dalam aspek quality dan sustainability. Sebelumnya metode pendanaannya tidak terpadu, jadi diajukan secara ad hoc. Jadi setiap ada acara itu mengajukan lagi, mengajukan lagi, pendanaan ini akhirnya menghasilkan satu proses yang sangat tidak efisien. Dengan menghadirkan Indonesia Quality Tourism Fund ini akan terintegrasi, dan akan terkurasi, dan diputuskan oleh Bawah Presiden. Ini sedang dihitung, belum ada angka investasi, dan proposalnya masih disusun. Jadi nanti akan disusun, pengelolaannya nanti seperti taman mini, dimana ini bisa menarik kunjungan dari wisatawan, baik itu di bidang olahraga, melalui sports tourism, maupun juga event-event budaya, musik, event-event lainnya. Jadi ini nanti dikelola untuk memastikan tidak terganggunya fungsi olahraga, fungsi pemerintahan, dan fungsi komersialnya. Sehingga pengelolaannya lebih terintegrasi, dan memberikan dampak yang lebih baik dalam pelayanan publik. Di Dorong ada beberapa opsi BUMN, sepertinya yang siap, selama ini sudah kita coba modelnya di taman mini, dengan In Journey, dan di Nusa Dua juga, termasuk di Mandalika. Belum ada gambaran investor, tapi kita ingin menarik banyak investasi ke Indonesia, salah satunya di bidang para wisata dan ekonomi kreatif, dan ini salah satunya adalah Destination Management Organization, satu DMO, yang memang menjadi salah satu daya tarik untuk perintasasi di Indonesia. Oke? Thank you. Terima kasih. Terima kasih.